Halo teman-teman, selamat datang kembali di tutorial akademik asinkron pada mata kuliah kimia dasar 1A. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi sifat-sifat gas melalui contoh-contoh soal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Diharap melalui video ini, teman-teman dapat lebih memahami mengenai materi sifat-sifat gas dan juga lebih menguatkan konsep yang teman-teman miliki. Semoga teman-teman dapat menyimak video ini dengan baik dan enjoy di video ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai tutorialnya. Baik, disini terdapat soal yang berisi suatu gas memiliki laju efusi 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan gas sulfur dioksida SO2. Gas tersebut adalah, seperti yang kita ketahui, untuk laju efusi sendiri merupakan laju yang dimiliki suatu partikel ketika melewati suatu celah tertentu. Nah, laju ini akan dipengaruhi oleh rapat masa dari partikel itu sendiri, yang nanti akan bergantung pada masa jenis dari partikel itu sendiri. Nah, untuk formulasi dari laju efusi sendiri merupakan V, perbandingannya merupakan V dari suatu zat di A berbanding VB itu akan sama dengan akar kebalikannya yaitu MR-A MR-B per M-R-A Jadi, jika yang ditanyakan adalah gas yang memiliki laju efusi 2 kali lipat dibandingkan SO2 kita tahu bahwa untuk MR-SO2 itu akan sama dengan 32 ditambah 2 kali 16 yaitu 64. Jadi, V Z yang memiliki 2 kali SO2 dibagi V SO2 akan sama dengan akar dari MR-SO2 per MR-Z yang diminta sehingga ini akan sama dengan 2 sama dengan akar dari MR-SO2 yaitu 64 per MR-X atau akan sama dengan 4 sama dengan 64 MR-X atau MR-X akan sama dengan 64 dibagi 4 yaitu 16 Nah, untuk Z yang memiliki MR-16 kita bisa cari satu-satu dari opsi yang ada untuk CO2 ini adalah 12 ditambah 2 kali 16 sehingga hasilnya adalah 44 untuk MR-nya untuk H2 itu 2 dikali 1 yaitu 2 untuk CH4 itu 12 ditambah 4 kali 1 sama dengan 16 untuk HE itu 4 dan untuk O2 itu 2 kali 16 sama dengan 32 Nah, karena yang diminta adalah MR yang bernilai 16 maka jawabannya adalah metana CH4 baik disini terdapat soal yang berisi berikut ini diberikan 5 gas berbeda pada P dan T tertentu jumlah molekul yang paling banyak terdapat pada nah kita tahu sendiri bahwa untuk gas gas memiliki hubungan PV per T itu akan sama dengan K Nah untuk kondisi gas ideal persamaan ini dapat kita tulis sebagai PV per T sama dengan N dikali R dengan R tetapan gas ideal Nah untuk jumlah molekul sendiri kita tahu dapat dicari melalui jumlah molekul eh untuk jumlah molekul sendiri dapat dicari dari jumlah molekul dibagi bilangan Avogadro sehingga kita dapat tulis bahwa PV per T ini akan sama dengan N jumlah molekul dibagi bilangan Avogadro dikali R Nah sehingga untuk mencari nilai jumlah molekul itu dapat dicari melalui PV per T dikali R dikali jumlah bilangan Avogadro Nah dengan memasuki data-data yang diketahui ke persamaan ini maka kita dapat jumlah molekulnya untuk yang pertama N ini akan sama dengan 1 dikali 1 dibagi 273 dikali Nah karena disini satuannya menggunakan liter Kelvin dan ATM kita menggunakan atmosfer kita menggunakan tetapan satuan 0,082 menyesuaikan dengan satuan yang diketahui dikali NA Nah nanti akan didapat nilainya yaitu sebesar 0,04 467 NA Nah yang kedua juga sama 1 dikali 1 dibagi 293 dikali 0,082 NA dikali NA itu akan menghasilkan 0,0416 NA kemudian N di ini juga 1 kali 2 dibagi 323 dikali 0,082 dikali NA 0,089 kali NA akan dan yang terakhir N sama dengan 1 kali 1 per 273 dikali 0,082 NA tinggal hasil akhirnya 0,0467 NA nah dari sini dapat diketahui datanya dengan NA itu nilai tetapan awal grado yaitu 6,02 kali 10 pangkat 25 maka koefisien yang paling besar disini yaitu 0,0834 ini akan menjadi jumlah molekul yang paling banyak maka jawaban dari jumlah molekul yang paling banyak pada soal ini adalah yang 1 liter CO pada 273 kelvin dan 2 atmosfer tekanan baik disini terdapat soal yang mengenai campuran gas N2O2 dalam tabung 5 liter yang memberikan tekanan 38, atmosfer pada 25 derajat celsius jika fraksi mole O2 adalah 0,4 maka masa O2 dengan masa molar 32 gram per mole dalam campuran tersebut adalah di titik gram tuliskan jawaban anda dengan 1 angka di belakang koma dan gunakan tetapan R sama dengan 0,082 liter atm kali mole pangkat min 1 kali k pangkat min 1 nah untuk kali seperti ini kita dapat asumsikan bahwa N2 dan O2 ini tidak saling bereaksi atau berinteraksi satu sama lain sehingga tekanan total pada tabung itu akan sama dengan tekanan parsial dari N2 ditambah tekanan parsial dari O2 nah kemudian kita juga tahu bahwa untuk fraksi mole ini fraksi mole A ini akan berhubungan juga dengan mole A dibagi mole total yang ini juga akan sama dengan tekanan parsial A dibagi tekanan total artinya untuk XO2 ini akan sama dengan mole O2 per mole total disama dengan tekanan parsial O2 per tekanan total kita manfaatkan data dari tekanan yang telah kita ketahui sehingga kita bisa tuliskan bahwa P tekanan parsial O2 itu sama dengan X O2 fraksi mole O2 dikali dengan P total untuk fraksi mole sudah kita ketahui bahwa nilainya 0,4 dan untuk tekanan totalnya itu bernilai 38,6 sehingga kita bisa ketahui bahwa tekanan parsial dari O2 itu sendiri bernilai 15,44 atmosfer nah selanjutnya setelah kita tahu tekanan parsial sendiri kita gunakan hukum dari gas ideal sendiri yaitu P dikali P ini akan sama dengan N R T nah bagaimana tekanan parsial O2 ini dikali volumenya sama dengan N jumlah mole O2 dikali R dikali T atau N O2 itu sama dengan PO2 P per RT nah tekanan parsial O2 kan 15,44 dikali volumenya itu 5 liter dibagi R nya itu dengan 0,082 liter ATM dikali sama T nya itu suhunya itu 25 meter celcius kita ubah dulu ke dalam Fahrenheit yaitu tinggal tambahin dengan 27 3 sehingga akan sama dengan 298 Kelvin eh maaf kita ubah celcius ke Kelvin sehingga ini dikali 29 298 sehingga hasil akhirnya kita dapat ketahui bernilai 3,1593 mole nah ketika kita tahu nilai mole dari Z O2 itu sendiri maka kita bisa cari bahwa masa O2 akan sama dengan masa molar O2 dikali dengan jumlah mole O2 masa molar O2 dari soal 32 dan O2 itu 3,1593 nah kita dapatkan nilainya MO2 itu sama dengan 101,0967 karena diminta dalam angka satuan di belakang koma yaitu 101,1 gram untuk masa dari O2 itu sendiri baik untuk soal disini terdapat juga soal mengenai amonium nitrat NH4 NO3 terdekomposisi sesuai persamaan berikut yaitu NH4 NO3 solid menjadi N2 O gas dan ditambah 2H2 O gas penguraian terjadi secara sempurna dari padatan amonium nitrat tersebut dalam tabung menghasilkan tekanan 2,4 atmosfer tekanan parsial up air di dalam tabung tersebut adalah atmosfer luluskan jawaban anda dengan satu angka di belakang koma nah seperti yang kita tahu untuk kondisi reaksi ini terjadi secara sempurna sehingga perubahan amonium nitrat ini berubah secara penuh menjadi N2 O gas ditambah 2H2 O gas sehingga tekanan yang ada dalam tabung hanya dihasilkan oleh PN2 O ditambah dengan PH2 O untuk P totalnya nah seperti yang kita tahu untuk kondisi volume dan T yang tetap Mk P dan N itu akan berbanding berbanding lurus sehingga kita dapat katakan juga untuk mencari nilai parsel juga kita dapat menggunakan koefisien dari perseman reaksi ini sehingga kita dapat bagi rata dari tekanan total tersebut yaitu dari PH2 O dan PH2 O menjadi PH2 O itu akan sama dengan koefisien H2 O itu 2 dibagi jumlah total mol yaitu 2 tambah 1 3 dikalikan dengan P totalnya 2,4 sehingga kita dapat nilai 0,8 dikali 2 yaitu 1,6 atmosfer seperti itu baik disini ada soal mengenai pembakaran butana C4A10 yang ditulis dalam persamaan reaksi berikut 2 C4A10 dalam bentuk gas ditambah 13 O2 dalam bentuk gas menjadi 8 CO2 dalam bentuk gas ditambah 10 H2O dalam bentuk gas nah sebanyak 25 ml gas butana pada 52 derajat dan 2 atmosfer habis bereaksi dengan oksigen volume gas O2 yang diperlukan pada reaksi tersebut jika diukur pada 25 derajat dan 1 atmosfer adalah 1 mililiter tuliskan jawaban anda dengan 1 angka di belakang koma nah untuk persamaan reaksi berikut kita dapat tentukan dengan cara kita perlu tahu dulu dari mol butana itu sendiri disini kita punya informasi volume dari gas butana temperatur dan tekanannya sehingga kita dapat gunakan konsep dari hukum gas ideal PV sama dengan N RT dimana berarti N akan sama dengan PV dibagi RT untuk N dari butana nah kemudian setelah itu kita bisa cari mol dari O2 itu sendiri C4 ini C4 H10 mol dari O2 itu sendiri yaitu N O2 itu akan sama dengan dengan pembagian koefisiennya 13 per 2 dikali N C4 H10 atau dari mol dari butana itu sendiri nah selanjutnya untuk mencari volume gas kita bisa gunakan hukum gas ideal juga berarti kita dapat tulis bahwa V akan sama dengan N RT per P dimana N ini akan sama dengan N O2 dikali R dikali T temperatur dari O2 dibagi P dari O2 disini P C4 H10 butana dan C4 H10 dari butana itu sendiri dan temperatur dari butana juga sehingga dari persamaan ini kita dapat tuliskan bahwa V akan sama dengan N O2 N O2 ini akan sama dengan 13 per 2 N C4 H10 dikali R dikali T O2 dibagi P O2 nah ini akan sama dengan 13 per 2 dikali dari N C4 H10 itu akan sama dengan P C4 H10 dikali V C4 H10 dibagi dikali dikali dengan R dikali T O2 dibagi dengan R dikali T C4 C4 H10 dikali P O2 nah R ini akan kita coret sehingga kita dapat persamanya seperti ini dengan memasukkan nilai-nilai yang diketahui dimana nilai P C4 H10 ini 13 per 2 dengan P C4 H10 ini adalah 2 dikali volume dari C4 H10 itu atau butana itu adalah 25 ml atau 0,025 ml dikali dengan T temperatur dari O2 itu 25 derajat celsius kita ubah dalam bentuk kelvin jadi 25 tambah 273 yaitu 298 lalu dibagi dengan temperatur dari butana yaitu 57 kebali dalam bentuk kelvin lagi jadi 273 yaitu 330 kemudian dikali dengan T T temperatur dari butana itu sendiri dikali dengan tekanan dari O2 itu sendiri yaitu 1 atmosfer sehingga kita dapat hasilnya itu sekitar 0,29384 nah maka dalam liter maka volumenya dari O2 dalam ml itu akan sama dengan 293,84 ml atau sama dengan bulatkan menjadi satu angkat di belakang 0,293,8 ml baik disini juga terdapat soal yaitu suatu sampel gas diketahui mengandung 65% masa NH3 dengan masa molar 17,03 gram per mol kemudian 35% masa NH2 H24 dengan masa molar 32,04 gram per mol nah kemudian disini ada beberapa pertanyaan yang pertama adalah pada 300 Kelvin laju rata-rata gas NH3 memiliki hubungan perbandingan dengan laju rata-rata gas NH2 H4 nah untuk soal yang pertama ini kita dapat kerjakan dengan konsep dari laju rata-rata gas NH3 eh laju rata-rata gas suatu gas ideal kita tahu bahwa laju itu akan memiliki kaitan dengan energi kinetik dari gas ideal tersebut dimana merupakan persamaan yang umumnya adalah setengah m pi kuadrat nah kemudian kita juga dapat tuliskan untuk gas yang ideal energi kinetiknya itu sebagai 3 per 2 K dikali T ketapan Boltzmann dikali temperaturnya sehingga dari dua hubungan ini kita bisa tulis bahwa setengah m pi kuadrat sama dengan 3 per 2 K T atau V kuadrat sama dengan 3 K T per M atau V sama dengan 3 K T per M akar nah energi kinetik dari setiap molekul itu berasal dari tumbukan atau dari gerakan partikel yang efektif atau V efektif dari kecepatan partikel yang efektif nah ini juga merupakan dapat dituliskan sebagai V dari root min square partikel sebut atau kecepatan rata-rata partikel sebut sehingga kita dapat cari V RMS sebagai akar 3 K T per M nah jika kita ubah persamaan ini kita bisa dapatkan bahwa V RMS akan sama dengan akar 3 R T per M R nah dari sini kita bisa tahu keterkaitan antara laju rata-rata dengan masa molar nah kenapa tadi saya ubah dari bentuk ini ke bentuk ini karena yang diketahui di soal adalah masa molar dari partikel-partikel senyawa-senyawa tersebut nah dari situ maka kita dapatkan perbandingan untuk V rata-rata NH3 itu berbanding dengan V rata-rata N2H4 itu akan sama dengan akar 3 R T per MM dari NH3 per akar 3 R T per MM dari N2H4 ini bisa kita coret kemudian kita dapat bahwa V NH3 itu per V N2H4 akan sama dengan akar dari MM N2H4 Dibagi dengan MM NH3 atau di sini kita bisa tuliskan V NH3 itu akan sama dengan akar dari MM N2H4 itu senilai 32,04 dibagi dengan MM dari NH3 itu 17,03 dari V N2 V N2H4 nah nilai ini jika kita hitung 32,04 dibagi dengan nilai ini jika kita hitung 32,04 dibagi 17,03 diakarkan maka kita akan dapat hasil sebesar 1,3716 nah artinya V N2H4 nah dari sini kita tahu bahwa V NH3 itu merupakan kelipatan 1,3716 dari V N2H4 maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa V NH3 itu lebih besar dari V N2H4 di sini kita jawabannya adalah lebih besar oke selanjutnya soal B di sini yang ditanyakan adalah rasio laju FUC gas N2H4 terhadap gas NH3 nah untuk laju FUC definisi dari laju FUC sendiri adalah suatu kecepatan dari partikel untuk melewati suatu celah nah dari definisi tersebut kita bisa tahu bahwa laju FUC ini bakal berkaitan dengan rapat partikel tersebut nah jika kita tarik hubungannya laju FUC ini perbandingannya V A berbanding V B ini akan berbanding terbalik dengan kuadrat dari rapatnya yaitu akar D B per D A nah rapat dari suatu partikel akan berkaitan dengan masa molarnya jadi kita bisa tarik kesimpulan lagi V A per V B ini akan berkaitan dengan akar masa molar B berbanding masa molar A nah dari situ kita bisa cari perbandingan laju FUC dari setiap gas disini V N2H4 berbanding V NH3 itu memiliki perbandingan akar dari masa molar NH3 dibandingkan dengan masa molar N2H4 nah ini akan sama dengan akar dari 17,03 dibagi dengan 32,04 nah berarti V N2H4 ini akan sama dengan akar dari 17,03 dibagi 32,04 dikali dengan V NH3 nah jika kita cari hasilnya oke nah jika kita cari hasilnya 1,17,03 dibagi dengan 32,04 dan dipangkatkan 0,5 nah hasilnya adalah 0,729 0,6 V NH3 nah jadi maka kita sudah tahu hasilnya yaitu 0,729 0,6 atau sama dengan 0,729 1 begitu kita sekarang pindah ke soal C nah disini soal C adalah ditanyakan kerapatan campuran gas ini pada 300 Kelvin dan 1 atmosfer nah untuk mencari kerapatan kita tahu bahwa definisi kerapatan itu sama dengan masa dibagi volume nah pada campuran gas ini berarti kita cari masa total dibagi volume total nah berarti kita bisa gunakan prinsip dari hukum gas ideal dimana PV sama dengan N RT nah V disini V total dan N total maka kita bisa tulis PV total sama dengan kita tahu bahwa hubungan N dengan masa itu akan N total itu kita tahu bahwa didapat dari N NH3 ditambah dengan N dari N2 H4 sehingga kita bisa tulis disini N NH3 ditambah N N2 H4 dikali R dikali T nah disini untuk N NH3 itu sendiri kita bisa dapatkan dari masa NH3 dibagi dengan masa molar dari masa molar dari NH3 nah disini dari soal kita tahu bahwa masa molar masa dari NH3 itu 66% dari masa total sehingga kita dapat tulis ini sebagai 0,65 dikali masa total dibagi dengan masa molarnya yaitu 17,03 nah untuk N N2 H4 juga berlaku hal yang sama berarti masa dari N2 H4 dibagi dengan masa molar dari N2 H4 dimana dari soal diketahui ini adalah 0,35 masa total dibagi dengan masa molar 32,04 gram per mol nah selanjutnya kita dapat substitusi nilai yang kita ketahui menjadi PV total itu akan sama dengan 0,35 M total eh 65 M total per 17,03 ditambah 0,35 M total per 32,04 dikali RT nah kita tahu bahwa tadi rapatnya itu didapat dari masa total dibagi volume total jadi kita bisa dikumpulkan dari M total ini dengan lalu kita pindah ruaskan sehingga kita dapat bentuk persamaan ini menjadi M total dibagi V total itu akan sama dengan P dibagi dengan R dikali T dikali 0,6 per 17,03 ditambah 0,35 dibagi 32,04 nah kita dapat hitung masing-masing persamaan ini dengan C2TC P nya itu 1 ATM R nya kita gunakan 0,082 kemudian T nya kita gunakan 300 Kelvin lalu untuk 0,6 sendiri dibagi dengan 17,03 itu sama dengan 0,0352 ditambah dengan 0,35 dibagi 32,04 sama dengan 0,0109 nah kita dapatkan hasilnya di sini berarti D itu sama dengan 1 dibagi 0,082 dikali 300 dikali dengan 0,0352 ditambah dengan 0,0109 kita dapat kerapatannya dengan cara dibagi 1 dibagi 0,082 dikali 300 dikali dengan 0,0352 ditambah 0,0109 itu sama dengan 0,0461 maka kita dapat nilai D ini akan sama dengan 1 dibagi 0,082 dibagi dengan 300 dibagi dengan 0,0461 yaitu sama dengan 0,8178 0,8178 jadi kita bisa tulis kerapatan dari campuran gas tersebut sinilai dengan 0,8178 gram per liter oke seperti itu untuk soal nomor C baik kita lanjut ke poin soal berikutnya poin poin nomor D jika tekanan total gas pada 300 Kelvin adalah 1 atm tekanan parsel gas dari NH3 adalah berapa atm dan tekanan parsel dari gas N2H4 adalah berapa atm nah untuk mencari nilai tekanan ini kita tahu bahwa data yang kita ketahui adalah masa dan masa molar maka kita dari data tersebut kita bisa tahu mol dari masing-masing Z tersebut nah dari mol masing-masing Z tersebut kita bisa hubungkan dengan konsep tekanan parsial yang nanti akan terhubung dengan fraksi mol gas jadi fraksi mol gas itu akan memiliki nilai yang sama dengan perbandingan tekanan parsial dengan tekanan total nah untuk menentukan ini berarti kita kita perlu tahu dulu fraksi mol dari gas setiap gas tersebut untuk X NH3 kita tahu bahwa dapat dicari dengan cara mol dari NH3 dibagi dengan mol total dimana mol total adalah mol NH3 ditambah dengan mol N2H4 nah mol NH3 dapat dicari dengan masa dari NH3 NH3 kemudian dibagi dengan MR NH3 masa molar NH3 dibagi dengan ini juga sama masa NH3 per masa molar NH3 ditambah dengan masa molar N2H4 dibagi dengan eh masa N2H4 dibagi dengan masa molar N2H4 nah untuk mengetahui dari masing-masing masa ini kita cari dengan hubungan persentase setiap senyawa yang ada di sini kita tahu bahwa masa NH3 itu akan sama dengan 65% dari masa total yaitu 0,65 masa total nah masa NH3 juga N2H4 juga itu sama dengan 0,35 masa total nah substitusi kepersamaan ini nah kita dapat 0,65 N total dibagi masa molar NH3 itu 17,03 dibagi 0,65 masa total per 17,03 ditambah dengan masa 0,35 M total dibagi dengan 32,04 maka masa total bisa dicoret di persamaan ini sehingga kita dapat kalau fraksi mol NH3 itu akan sama dengan 0,65 per 17,05 0,3 per 0,65 per 17,03 ditambah 0,35 per 32,04 nah dengan menghitung 0,65 dibagi 17,03 17,03 itu 5 dibagi 17,03 sama dengan 0,38 17 nah disini juga 0,38 17 ditambah dengan 0,35 dibagi 32,04 itu akan sama dengan 0,0 109 nah ini berarti 0,38 17 ditambah 0,0 109 sama dengan 0,39 0,03 8 17 dibagi dengan 0,03 8 17 ditambah 0,0 19 maka kita dapat 0,0 109 sama dengan 0,03 0,38 17 dibagi dengan 0,04 9 0,7 berarti 0,0 3 8 1 7 dibagi 0,0 4 9 0 7 itu akan sama dengan sama dengan 0,77 7 9 nah kita bisa tuliskan bahwa X A itu sama dengan P A per P total atau X NH3 itu akan sama dengan P NH3 per P total maka P NH3 tekanan parsial dari NH3 itu akan sama dengan X NH3 dikali P total yaitu 0,77 79 dikali 1 yaitu sama 0,77 79 ini adalah 0,77 79 ATM ATM atmosfer nah untuk mencari tekanan parsial N2H4 kita dapat gunakan hubungan P total itu merupakan penjumlahan dari tekanan parsial dari NH3 ditambah tekanan parsial dari N2H4 sehingga tekanan parsial N2H4 itu akan sama dengan tekanan total dikurang tekanan NH3 yaitu 1 dikurang 0,77 79 itu akan sama dengan 0,2221 jadi tekanan parsial dari N2H4 adalah 0,221 ATM untuk soal nomor D seperti itu selanjutnya poin soal terakhir yaitu disini jika 100 gram campuran gas ini dipanaskan pada 1200 Kelvin masing-masing gas akan terurai menjadi gas N2 dengan masa molar 28,01 gram per mol dan gas H2 dengan masa molar 2,02 gram per mol volume gas total yang terbentuk jika campuran gas di atas dipanaskan pada 1200 Kelvin dan 1 atmosfer adalah nah ini juga kita dapat tentukan volume gas total dengan konsep hukum gas ideal yaitu PV sama dengan NRT berarti PV total sama dengan N total dikali R dikali T nah untuk N total ini kita perlu cari tahu dulu dari kejadian yang terjadi disini dikatakan bahwa 100 gram campuran gas tersebut jika dipanaskan pada 1200 Kelvin akan masing-masing gas akan terurai menjadi N2 dan H2 jadi jika NH3 ini gasnya maka dia akan terurai menjadi N2 dan H2 dalam bentuk gas dalam bentuk gas nah ini berarti kita dapatkan kita setimbangkan reaksinya dengan dikali 2 maka ini harus dikali 3 nah kita dapat persamaan reaksi yang pertama ini kemudian untuk gas yang kedua adalah gas N2 H4 untuk N2 H4 kita juga sama akan terurai menjadi N2 gas dan H2 gas sehingga ini kita setimbangkan lagi maka ini cukup dikali 2 nah kita tahu bahwa campuran gas tersebut adalah 100 gram total masa dari NH3 dan NH2 N2 H4 ini adalah 100 gram artinya dengan persentase masa yang telah diketahui kita bisa tahu bahwa masa dari NH3 itu sama dengan 0,65 atau 65% dikali 100 yaitu 65 gram dan masa dari N2 H4 itu sama dengan 0,35 dikali 100 yaitu 35 gram nah masa-masa yang diketahui ini kita bisa gunakan untuk mencari N dari NH3 dan N2 H4 yang nantinya akan kita gunakan untuk mencari mol dari N2 dan H2 di sini nah untuk apa untuk mengetahui jumlah mol total dari wadah tersebut yang nantinya kita bisa cari V total dari informasi tersebut nah untuk NH3 kita bisa cari molnya berarti mol NH3 akan sama dengan 65 dibagi 17,03 maka 65 dibagi 17,03 akan sama 3,8168 mol dan untuk N dari N2 H4 itu sama dengan 35 dibagi dengan 32,04 maka 35 dibagi 32 32,04 akan sama dengan 1,0924 mol nah dari sini kita bisa gunakan konsep stoichiometri sederhana dimana di sini ada 3,8168 mol mula-mulanya kemudian mereka semua terurai terurai sehingga di sini awalnya 0,0 bakal terurai menjadi dengan perbanding koefisien 1 per 2 dikali 3,8168 berarti 3,8168 dibagi 2 maka hasilnya sama dengan 1,90 1,9084 yang ini 3 per 2 dikali 3,8168 berarti 3 dikali 3,8168 dibagi 2 maka hasilnya adalah 5,7252 mol ini mol 0,1,9084 oke selanjutnya untuk N2H4 sendiri memiliki mol 1,0924 1,0924 berarti ketika terurai mula-mula terurai ini 0,0 maka di sini N2 akan punya 1,0924 mol dan di sini 2 dibagi 1 dikali 1,0294 2 dikali 1,0924 maka hasilnya adalah 2,1848 mol nah dengan kita menotalkan setiap mol yang dari N2 dan H2 ini maka kita dapat N total N total akan sama dengan 1,9084 ditambah 3,8168 ditambah 1,0924 ditambah 2,1848 maka kita punya 1,9084 ditambah 3,8168 ditambah 1,0924 ditambah 2,1848 maka hasilnya adalah 9,0024 nah untuk mencari dari V total kita dapat hubungan bahwa V total itu sama dengan N total dikali R dikali T dibagi P maka yang totalnya 9,0024 dikali dengan R nya itu 0,082 dikali T nya itu 7200 dibagi 1 maka hasilnya 885,84 liter bentar oh maaf disini 1,9084 ditambah dengan 5, bukan 3,8 maaf ini 5,7252 harusnya ditambah 1,0924 ditambah 2, ini juga salah kita harus ditambah 1,9084 ditambah 5,7252 ditambah 1,0924 ditambah 2,1848 maka hasilnya 10,9108 disini juga perhitungannya seperti yang salah ini harusnya 10,9108 nah dikali dengan 0,082 dikali 1200 dibagi 1 maka kita dapat hasilnya adalah 1073,62 liter atau kita bisa bulatkan jadi 1074 liter atau kita bisa tulis saja disini 1073,62 liter nah kita sudah dapat nilai dari volume total gas tersebut seperti itu untuk soal nomor E oke sekian yang bisa saya sampaikan di sesi tutorial kali ini jika ada pertanyaan boleh sampaikan saja melalui media sosial dari Akademik Asrama baik melalui line ataupun melalui telegroup telegram yang telah dibuat terima kasih atas waktu dan perhatiannya mohon maaf jika ada kekeliruan ataupun kesalahan dan banyak kekurangan dalam video ini sekian terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati